Perkenalkan, nama saya Agisha Megami Kainakohan, biasa di Sapa Megami. Sekarang saya akan membacakan buku yang berjudul London and Coming. Penulisnya nala, ayah Paradisa. Penerbita dan Nizan ceritanya tentang seorang anak yang belum bersekolah karena dia tidak pernah lulus, walaupun sudah berkali-kali mencoba. Akhirnya, akhirnya kakaknya itu, penyekolakannya dia sekolah bersama. Satu ketika, dia mengikuti beasiswa ke London. Dia lolos dengan IQ yang tinggi. Akhirnya dia bersekolah di situ, selama di sana, dia memiliki beberapa teman yang sangat baik padanya. Tetapi ada juga yang tidak suka padanya. Suatu hari, dia meminta tantangan oleh resabatnya itu. Tantangannya adalah tantangan memasak. Memasak dan tantangan sains. Tetapi teman-temannya itu ingin menang sendiri. Jadinya mereka bertindak sombong. Sekarang menjadi pesa karena mereka mengubah. Mengubah nilai mereka. Asalnya syaran nilainya yang sangat tinggi. Tetapi malah menjadi nilainya yang sangat kecil. Akhirnya mereka bermakna. Bermaafkan. Seperti itu, bagiannya meminta, meminta, mengizinkan mereka berdatang ke sana. Syara sangat senang mengetahui mereka akan datang. Tetapi, tetapi dia juga sedih karena dia mengenai beberapa penyakit. Dia mengetahui bahwa dirinya mengenai penyakit disleksia Sampai ketika dia diminta bermain ski oleh ayahnya Dia pergi ke supermarket sebentar Tetapi di tengah jalan ada mobil yang berlalu kencang kembali Akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa Dia terserampat oleh mobil itu Akhirnya dia meninggal dunia Suatu ketika dokter memberitahu ayahnya bahwa Syarah mengenai penyakit disleksia Ayahnya baru mengetahui penyakitnya itu Akhirnya dia menyesal karena sering memarahi Syarah Karena dia tidak bisa membaca Sekian dari cerita saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh